namanya cosplay juga masih jarang diketahui jadi apa namanya orang-orang banyak yang belum tau dikiranya kayak badut gitu berkostum gitu jadi semakin kesini tuh seneng banget karena hobinya itu semakin dipandang masyarakat masyarakat banyak yang tau terlepas itu dari positif negatifnya yang penting awareness temen-temen masyarakat tentang cosplay itu ada gitu nah fungsinya komunitas disini kita harus menjadikan itu supaya gak melenceng gitu aja sih definisi dari cosplay itu temen-temen mungkin sekarang yang cosplaynya sebagai individu atau apa gak apa-apa banget untuk join di komunitas karena walaupun sekarang itu kayak kesannya komunitas itu banyak drama ya tapi sebenarnya itu hanyalah oknum-oknum saja sebenarnya fungsinya komunitas adalah kita pengen kalian juga bisa berkreatif disana bisa belajar bareng-bareng dan mendapatkan sesuatu di komunitas jadi jangan salah artikan fungsi komunitas cosplay yang kita sudah apa ya pernah bangun dari dulu sih jadi join aja gak apa-apa tuh kita juga bisa have fun banget dan kalau bisa kurangin drama lah ya oke kembali lagi di podcast Malang Live bersama aku Dita Octavia yang akan memandu jalannya sesi kali ini nah di hadapanku udah ada kakak-kakak dengan baju kostum yang serbah wah banget nah kali ini kita kedatangan dari komunitas mana komunitas kosuki oke langsung aja sebelumnya sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang jadi kita harus perkenalan dulu satu-satu untuk kakak yang berwig rambut putih panjang yang ini siapa sih namanya halo semuanya seneng sekali rasanya ada di tribun ini perkenalkan nama saya Andi PB saya sedang bercosplay sebagai karakter jingyuan dari game Hongkai Star Rail kalau yang kakak yang dengan wig oran ini yang kiawo yang cute-cute ini siapa namanya halo dingin ya disini perkenalkan aku Unu dan hari ini aku cosplay karakter Okita Sogo dari Gintama oke mungkin tribuners dari tadi kita ada kata-kata cosplay 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 itu apa sih kita akan menggeluti atau menilik secara dalam untuk sesi kali ini nah untuk pertanyaannya nih ini kan komunitas kosuki malang komunitas cosplay Jepang malang nah ada kata-kata Jepangnya itu apa sih komunitas kosuki itu sendiri kak komunitas cosplay itu apa sih siapa nih oke dari komunitas kosuki itu sebenarnya itu singkatan cosplay daisuki yang artinya suka dengan cosplay jadi komunitas ini udah lama dari 2007 ada di Jawa Timur dan kita komunitas yang pertama ya Nur ya yes yang ada di Jawa Timur yang pertama di Jawa Timur kemudian berkembang berkembang sedangkan cosplaynya sendiri itu kalau kalau kesini sih hobi ada dari dua kata kostum dan play bisa disebut juga playnya itu adalah role play jadi kita mengenakan kostum dengan berperan ala karakternya mau itu dari karakter anime game kemudian dari novel fiksi banyak itu bisa disebut cosplay selama kita berkostum dan juga memerankan karakter oke berarti cosplay itu cara kita untuk menampilkan suatu karakter secara fisik gitu ya oke nah untuk tadi namanya Kak Andi sama Kak Uno nah untuk kalian masing-masing ini sendiri pertama kan untuk cosplay ini mesti selalu ada kaitannya dengan di Jepangan berarti kan kalian itu suka Jepang nah untuk pertama kali suka Jepang itu dari kapan dan masuknya di komunitas kosuki ini kapan sih kak mungkin dari Kak Uno dulu kalau aku sendiri suka Jepangan itu berawal mulai dari video di rekomendasi Youtube ya nah itu di kisaran tahun mungkin kisaran 2009 atau 2010 tapi mulai tertarik sama dunia cosplay itu di 2013 dan juga itu di tahun yang sama aku join kosuki oke berarti langsung suka cosplay langsung cari komunitasnya gitu ya karena kan benar-benar tahun itu ya tahun itu kan benar-benar masih jarang banget tuh ya cosplay dan gak banyak orang yang tahu jadi aku cari gimana caranya cari suatu perkumpulan yang bisa aku tanya-tanya soal dunia cosplay ini gitu oke gitu kalau Kak Andi sendiri kalau dari saya mulai ke event pertama itu 2010 terus coba cari apa namanya komunitasnya sama apa sih namanya bikin-bikin kostumnya sendiri dulu soalnya soalnya dulu kayak gak ada yang jual ada pun juga jarang jarang jadi harus bikin-bikin sendiri itu mulai 2011 udah mulai terjun dan di asis sama teman-teman komunitas nah biasanya kita komunitas berkomunitas selain tukar-tukar informasi biasanya garap-garap kostum bareng jadi dulu sering banget kayak kita ada event nih bakalan dalam beberapa minggu beberapa bulan udah direncanakan kita mau pake kostum apa jadi disitu aku seneng banget soalnya banyak teman-teman yang bantuin buat merealisasikan aku pengen cosplay apa di komentar oke berarti ngomongin soal kostum ini berarti untuk pertama kali untuk tahun 2020 itu buat sendiri ya kostum-kostumnya kebanyakan karena mungkin gak ada tempat yang nyediain kostum iya tentu saja ngomongin soal kostum nih yang dipake mungkin aku balik kilas balik ya di 2010 waktu lagi buat-buat sendiri itu budgetnya berapa sih kira-kira kak kalau boleh tau nih aku baru mulai cosplay di 2013 kan itu tuh sebenernya kayak cosplaynya awal-awalnya kostum yang udah ada dulu itu dibeliin kakak kisaran berapa ya kayaknya masih di angka 150 karena kan kayak cuman jaket aja gitu jadi kostum yang bener-bener simple banget oh karakter pilihnya karakter yang simple iya karena kalau awal-awal kan pengen coba-coba dulu coba-coba lalu ketagihan ya kayak sekarang gak bisa keluar tapi effort ya kayak buat bikin sendiri iya kalau kak Andi kalau soal budget karena dulu itu bikin sendiri jadi bisa dibilang kalau misal rata-rata kostum di harga 1 sampai 5 juta itu rata-rata sih kalau bikin sendiri cuman beli bahan 500 ribu 700 ribu udah dapet selama kita bisa apa bisa jahit bisa bikin armor crafting styling wig kayaknya lebih bisa meminimalisir pengeluaran gitu tapi kalau dulu emang harus bisa emang harus bisa tapi bahkan tahun-tahun itu kan masih belum ada wig ya jadi pake rambut asli pake rambut asli diubah-ubah di warna yang semprot itu loh yang warna sementara itu iya pake itu kan konsepnya emang bagaimana kita berusaha untuk semirip mungkin kalau diliat lagi kalau sampai yang sekarang tidak ada mirip-mirip apa ini gitu karena keterbatasan berarti usaha sendiri ya sampai di budget 1 juta ada ya lebih kalau sekarang malah jauh lebih tinggi lagi harganya oke soalnya aku lihat nih kakak-kakak sekarang ini kak Andi sama kak Uno ini kostumnya itu udah mungkin aku kan dulu kan udah pernah lihat kan kayak cosplay-cosplay gitu mungkin kalau sekarang lebih bagus ya kayak dari yang dulu kayak lebih detail mungkin secara banyak teman-teman apa ya yang perusahaan yang udah mulai jual dan juga sadar terhadap cosplay gitu kayak banyak sih kemudahan mesinnya juga kayak print dan kawan-kawannya itu makin ada mendorong itu ya pembuatannya itu oke kembali lagi ke komunitas kosuki komunitas kosuki ini member totalnya berapa sih kak kalau boleh tahu soalnya kan kalau aku lihat di event-event gitu kan banyak banget komunitas Jepang gitu nah komunitas di kosuki ini ada berapa kalau boleh tahu kak kalau anggotanya sendiri masih di kisaran 100 ke atas cuman yang aktif karena di Malang yang offline mungkin kisaran 30 20-an yang sering datang rapat karena ada rapat rutin kan kita itu kayak kumpul-kumpul bareng diskusi bareng karena alasannya kenapa kok enggak begitu banyak yang offline karena Malang sendiri kan terkenal sama mahasiswa luar kota nah kebanyakan yang join di kosuki itu dari luar kota jadi kalau mereka udah lulus ya balik ke kotanya jadi kayak ngumpulnya ini aduh perlu waktu senggang kapan bener banget jadi waktunya yang susah bener banget oke nah ngomongin juga soal komunitas kosuki nih kalau di komunitas kosuki gitu biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan di dalam komunitas tadi kalau kata Kak Uno itu mungkin ada acara rutinan gitu nah acara rutinan kayak apa nih diskusi apa gitu kalau boleh tahu ya juga kan kita waktu tadi itu selalu bicarain soal selentingan datang ke event soalnya kan kita mungkin dari tribuners juga kan banyak banyak atau sering ngeliat kakak-kakak yang berkostum gini di event-event gitu nah di komunitas kosuki ini ada program apa aja sih kalau dari kosuki biasanya pertama kali join tuh suruh perkenalan kan biasanya yang apa namanya datang awal gitu mereka punya planning pengen cosplay apa kebanyakan jadi kita mencoba untuk ngefasilitasin temen-temen yang apa namanya udah punya planning itu kalau emang mereka belum punya pun biasanya kita ajak project jadi kita ada project tahunan biasanya untuk perform karena kosuki kan sekarang fokusnya emang cosplay perform jadi kita ajak buat join perform jadi projectnya gak cuman kita cosplay sendiri-sendiri tapi kita nyoba ngajak dari satu tema yang sama jadi bisa jadi satu komunitas itu cosplaynya dalam satu tema yang sama misalnya kayak Naruto itu karakter karakter Naruto-nya ada tuh kebanyakan nah jadi seperti itu jadi selain ngajakin project kayak gitu biasanya kita juga kayak bikin-bikin kelas lebih ke ini sih eventual sih misal kalau ada event baru kita buka kelas barangkali ada butuh bantuan untuk crafting untuk bikin kostum jahit sendiri oh ada gitu ya kayak pelatihan jahit kayak bikin kostum gitu iya kayak make up sendiri oh ada juga berarti kalau komunitas ini kayak semuanya ada gitu ya kak ya yang mencangkup tentang cosplay itu sendiri tapi kayak aku mikir jadi kayak ilmunya yang diserap itu banyak juga ya selain kita belajar soal cara berpakaian untuk mirip sesuai karakter kita juga harus bisa make up gitu bisa mungkin mimik wajah gitu benar ada juga karena itu kita juga belajar teater juga ya betul banget gitu berarti menarik sekali tribuners nah bicara soal komunitas lagi nih di komunitas kosuki ini sendiri kan banyak kan membernya nah itu apa semuanya harus bisa nge-cosplay atau gak gak harus bisa nge-cosplay misalnya harus punya kostum atau gak punya kostum pun gak apa-apa yang penting kamu suka cosplay ayo gak apa-apa kalau semisal di kosuki sendiri kita gak mewajibkan ya maksudnya kan mereka juga join kosuki juga karena pilihan mereka masing-masing mungkin bisa jadi mereka pengen belajar di make up-nya di jahitnya di crafting-nya atau mungkin bisa di fotografer juga fotografi atau videografi kayak gitu bisa jadi kayak mereka juga bisa latihan di kos kan belajar seiyu juga ya betul seiyu itu pengisi suara voice over voice over oke mungkin ini menarik aku nanti ini mungkin aku tanyain di sesi nanti aja kalau seiyu seiyu gini nah mungkin kalau komitos kosuki ini pernah gak sih ngikutin lomba-lomba gitu kak banyak ya sering sering banget lomba apa aja dari mungkin ada lomba yang paling wah gitu ada gak sih yang paling wah ini aja ada yang paling wah sebelum di yang paling wah atau lomba-lomba lokal dulu mungkin lomba lokal itu biasanya sih kita emang agendanya lebih ke siapa yang mau dateng gak apa-apa dateng aja tapi kalau emang udah direncanakan kan lomba juga ada tingkatannya yang lokal nasional bahkan ada yang internasional ah dia yang internasional untuk cosplay-cosplay kayak gini oke salah satu member kami Nenur jadi juara apa namanya di Gamers Aid Saudi Arabia di Saudi Arabia berarti itu lombanya Kak Unu ke sana iya ke Saudi tapi sebelumnya kan emang apa namanya preliminasi iya jadi kalau kompetisinya sendiri di awal itu ada kompetisi lokal eh lokal nasional yang namanya ICGP Indonesia Cosplay Grand Prix yang bertujuan untuk cari representasi yang bakalan diterbangkan ke Jepang dan berkompetisi di sana oke berarti ini Kak Unu salah satu yang berwakil iya jadi jadi kan awalnya tujuannya untuk bawa representasi ke Jepang nah abis itu ternyata ada kompetisi lain yang ada di Saudi Arabia jadi waktu di ICGP Alhamdulillah aku dan partner aku dapat juara dua jadi kita yang diberangkatkan ke Saudi yang juara pertama itu dibawa ke Jepang ke Nagoya lebih tepatnya World Coast Place Up Meet sampai ke Jepang gitu ya dari hobi sampai ke luar negeri bener banget nah ngomongin soal lomba nih aku pengen tahu sih apa sih yang dilombakan itu kayak kalau cosplay-cosplay gini kalau mungkin ngelomba kostum gitu tahu nah ini balik lagi ke tadi yang diselintingin kayak say you say you itu masuk gak ke lomba juga kayak voice over gitu itu ada kategori sendiri biasanya jadi di event itu ada banyak lomba yang disajikan kayak Jisong Jisong itu kayak kita nyanyi dengan lagu Jepang terus kalau say you ada sendiri jadi kita memerankan karakter yang udah ada dengan bahasa Jepang juga ada yang bahasa Jepang ada yang bahasa Indonesia tergantung eventnya terus kalau cosplay sendiri ada dua yang dijelaskan kalau cosplaynya sendiri ada Coswork sama Cosplay Competition itu apa kak? biasanya kalau Coswork ini kesarannya kayak ini Catwall oh Catwall fashion show kita udah pake kostum nih tinggal berjalan ke panggung terus kayak memperagakan karakternya aja tapi kalau Cosplay Competition ini agak ribet Cosplay Competition juga ada tingkatannya kayak misal di lokal biasanya peraturannya beda sama yang diikuti Nur yang di Saudi Arabia soalnya kalau udah ke apa taraf internasional itu persiapannya ribet ya Nur banget banget kalau persiapannya tuh yang pasti kalau di ICGP sendiri kita bahas yang nasional dulu karena peraturannya gak beda jauh jadi yang ICGP itu peraturannya yang pertama ada dua orang satu tim terus habis itu sudah nyiapin background music sendiri background video sendiri jadi nanti yang bantu di layar sama kostum harus bikin sendiri harus bikin sendiri soalnya mungkin di nilai original itu yang dinilai itu lebih ke skill sama di skill pribadinya cosplayernya dari skill makernya dari skill performance-nya kayak gitu makanya itu harus bikin semua serba sendiri jadi banyak ya penilaian penilaiannya di komunitas cosplay ini sendiri nah ngomongin soal lomba-lomba juga kalau di lomba nasional itu Kak kebanyakan di daerah mana sih atau banyak ya udah di semua mungkin bahkan ada atau ada lomba besar di Indonesia itu sendiri kalau di Indonesia biasanya sistemnya itu preliminasi jadi pusatnya emang biasanya di Jakarta tapi mereka ngadain semacam di tiap-tiap kota besar di provinsi itu ada gitu yang tahun ini bakalan ada di Surabaya ya dari Jatim Surabaya Jawa Tengah itu Bandung Jawa Barat itu Bandung Jawa Tengah Semarang terus ada yang di Balikpapan ada Medan juga ada Pekan Baru oh banyak banget berarti nah kalau ngomongin soal lomba Kak Uno sama Kak Andi kan udah pernah kan mungkin ngikutin lomba juga kan ini kayak udah pake cosplay ini udah pake kostum gini bisa gak sih spill dikit mimiknya kayak gimana yang apa atau ada lain lain yang apa itu yang legendaris dari anime-anime gak harus dari yang yang dikenakan sekarang kostumnya wah kalau karakter ini tinggal gini doang Kak Uno udah gini doang enak banget loh oh gitu karena emang karakternya itu tipikal yang cuek terus habis itu kayak cool calm gitu jadi dia bukan yang cuman agak sadistik karena aku gak bawa pedang jadi gak bisa praktek biasanya bawa basoka ya dia juga bawa basoka sebenernya ada di rumah cuman kan gak mungkin kalau voiceover waduh kalau voiceover malu oh kalau ini voiceovernya jago banget soalnya tiap kali performnya Kosuki dia pasti dapet apa namanya kayak bagian buat voiceover karakter-karakter utama karakter utama mana ada aku biasanya ngisi ada sih satu karakter dari Gintama kayak yang aku suka cuman gak aku cosplayin hari ini tapi aduh agak malu ya mungkin mungkin aku hitung dulu satu sampai tiga bentar cari lainnya dulu gimana yang ngata-ngatain Gintama kali ya aduh maaf ya yaudah satu dua tiga Kinchan kamu ada dimana sih iya aku pengen cari makan ini aku udah leper banget Kinchan bahasa Indonesia ya kak iya kalau semisal performance gini jadi kalau performance di lomba nih ini lebih karena aku juga beberapa kali sering juri kompetisi juga kan jadi kalau semisal di Indonesia lebih cocok pakai bahasa Indonesia karena cosplay competition sendiri itu membawakan sebuah cerita kan jadi harus dipahami oleh kita sebagai juri dan juga penonton berarti harus ngecocokin sama audiens juga ya betul banget tapi bisa gak bahasa Jepang gak aduh ya domito ada gak sih gak ada aku langsung ngeblank mas Andi mas Andi kak Andi mas Andi aduh jangan lah mungkin satu aja mungkin ini tribuners kepo loh mumpung kalau aku sendiri sih gak bakat di voice over ya kak jadi biasanya kalau aku cosplay perform pun biasanya nunur juga yang ngisi suaraku atau orang lain soalnya suaraku sendiri biasanya gak cocok oke tetap menyesuaikan sama suara karakter aslinya oke kayak gitu segisa mungkin menyesuaikan berarti kalau kita gak bisa voice over in cosplay yang kita kenakan gak apa-apa orang lain ya buat iya bener banget bener banget oke bener banget nah untuk di waktu kegiatan cosplay-cosplay ini ada gak sih cerita kocak yang pernah masing-masing alamin waktu di lomba atau waktu di komunitas aku dulu kali ya iya boleh ada ada aku itu gak tau ini lebih ke tragis atau kocak ya soalnya aku kan sering bikin-bikin kostum sendiri nah waktu bikin kostum juga gak lama gak cepet gak cepet gak cepet bisa bulanan gitu mingguan apalagi kalau udah sama kayak orang kerja yang dikasih deadline gitu makin mendekati deadline kerjaannya makin harus cepet kan bisa jadi gak tidur selanjutnya nah karena kita itu terlalu ngejar kostum untuk dibawa ke event apalagi di luar kota bawanya susah terus biasanya chatnya belum kering gitu udah gitu waktu mau pake itu bikinnya udah lama sekitar 4 bulan pake itu di panggung cuma 4 menit doang habis itu dicopot karena sakit oh iya gak kuat karena manage waktunya juga kita ngechat gitu aroma-aroma particle chat gitu terus akhirnya kayak ya sayang aja jadi bentar banget bentar banget gitu pake kostum kalau dari Kak Uno kalau aku lebih ke beberapa ya kayak semisal aku dateng ke event udah niat pengen cosplay terus pas buka tas kostumnya ketinggalan kayak gitu jadi penilaian kayak gimana itu terus kalau itu kan waktu itu aku gak ikut lomba jadi aku kayak cuman pengen have fun main-main di event kan kalau semisal cosplay kan gak harus ikut kompetisi nah itu ya pas sampai di eventnya udah semangat tuh buka tas kok gak ada gitu terus sering dikira cowok sering oh sering dikira cowok Kak Uno berarti mungkin tribuners disini ngeliat wajah Kak Uno cewek guys kayak kok kok kayak cowok gitu ya ya jadi sering dikira cowok dipanggil mas gitu tuh kayak gitu-gitu sih lebih tepatnya oke oke jadi seru banget ya gitu kayak kita bisa ngeprank orang oh bisa sering apalagi ini oh gitu pernah nah ada gak sih karakter anime yang jadi favorit jadi aku pake ini terus aja ada gak sih dari kalian kalau terus-terusan kayaknya gak sesering itu sih cuman ada yang kayak aku pengen ngelengkapin beberapa kostumnya namanya itu Mitsuru Tenma dari Ensemble Star itu terus sama salah satunya juga yang aku voiceover tadi yang Kagura dari Gintama juga Gintama ya sama-sama Gintama dan juga mungkin satu lagi ya yang aku pake waktu lomba kemarin yang Sun dari Mononoke Hime itu oh Mononoke Hime yang tau Ghibli yang tau Ghibli aku suka banget Ghibli ya Mononoke Hime itu oh Kak ini waktu lomba di Saudi Arabia jadi Prinses Mononoke betul sekali mungkin ada yang tau Ghibli karyanya siapa itu Hayou Miyazaki aku suka banget itu sama partner aku jadi Asitaka waktu itu oh Asitaka partnernya siapa namanya Ochi dari komunitas sebelah namanya Kosura boleh ya disebut oke aku juga suka banget sama anime-anime tapi gak terlalu suka aku cuma sukanya ya taunya yang anime dari Ghibli Makoto Shinkai Makoto Shinkai ya 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 soalnya grafisnya itu sih itu bagus banget emang recommended guys recommended tonton ya nah dari komunitas Kosuki ini sendiri ada gak sih cita-cita atau target yang ingin dicapai dari komunitas atau dari personal itu kalau dari komunitas kebetulan saya juga sebagai ketua komunitas yang sebelumnya menjabat sebelumnya nah kalau dari Kosuki sendiri punya visi-misi semoga bisa tersampaikan sampai ke depan jadi visi-misinya itu beberapa diantaranya adalah menjadikan komunitas yang kreatif inovatif dan juga produktif jadi fungsi komunitas Kosuki di Malang itu kita berharap bisa memfasilitasi teman-teman di hobi cosplay supaya cosplaynya itu tetap positif juga gitu jadi gak cuman apa namanya dapat fun-funnya doang tapi kita juga bisa berkomunikasi kan emang fungsinya komunitas kan untuk belajar ya belajar sosialisasi juga kreatifitasnya juga tapi ada gak sih yang menyalahgunakan kayak komunitas cosplay ini kak wah apa ya drama ya drama kalau semisal menyalahgunakan kayaknya enggak ya kak mungkin gak separah itu mungkin ada cuman mungkin memanfaatkan untuk pribadi aja kayak gitu personal jadi bukan secara bergu gitu oke kalau misal hambatan nih kak hambatan atau tantangan terberat jadi cosplayer atau di komunitas kosuki itu sendiri kayak gimana ada gak sih kayak pernah ngerasa dikira kayak apa sih orang kayak gitu kostum-kostum gak jelas gitu pernah gak sih atau hambatan lainnya gitu dari masing-masing kalau dulu sih karena namanya cosplay juga masih jarang diketahui jadi apa namanya orang-orang banyak yang belum tahu dikiranya kayak badut gitu iya betul bener-bener berkostum gitu jadi semakin kesini tuh seneng banget karena hobinya itu semakin dipandang masyarakat masyarakat banyak yang tahu terlepas itu dari positif-negatifnya yang penting awareness teman-teman masyarakat tentang cosplay itu ada gitu oke nah fungsinya komunitas disini kita harus menjadikan itu supaya gak melenceng gitu aja sih definisi dari cosplay itu oke kalau tantangan pribadi dari Kak Uno mungkin tantangan pribadi ya uang ya jadinya tantangan pribadi soalnya kan pasti mengeluarkan uang banyak gak murah banget ini aku mau tahu dong ngomongin soal uang juga budget juga kostum yang dikenakan hari ini itu berapa kira-kira Kak kalau untuk pengennya gini kalau aku sendiri ini udah lama banget ya di kisaran 2018 gak lama banget sih aku bukan bikin sendiri ini aku dijahitin orang kisaran 500 sama wignya sendiri ini udah kisaran 150an sama ini gratis gak tahu jadi gak pintar-pintarnya memanage uang aja sih sama cari-cari mana yang paling murah dan juga punya kualitas kayak gitu kalau aku lebih ke cari relasi iya betul cari relasi bener banget dipinjemin kostum oh ini yang Kak Andi pakai itu dipinjem kostum tapi aku lihat bagus banget sih Kak kayak mendetail gitu sih Kak kayak kostum-kostumnya oke nah keunikan dari komunitas Kosuki itu apa sih Kak yang dimiliki mungkin ada Kak Uno ada Kak Uno salah satunya iya guys atau apa dari Kak Andi lebih dari kalau komunitas sekarang tujuannya kita pengen sering untuk ini ya perform ya bener jadi kita lebih ke apa mengkerucutkan untuk eh kita ada jadwal beberapa untuk emang kita ngajak teman-teman bercosplay barengan satu tema di salah satu event untuk membawakan kayak drama gitu oke seperti itu ya oke terus kalau misalnya nih kalau mau gabung nih mungkin ada dari tribuners yang ingin jadi cosplay atau mau gabung di komunitas Kosuki bisa gak sih atau gimana caranya bisa banget kalau kalian pengen join bisa langsung datang di rapatnya Kosuki bisa di apa kayak dilihat update-nya di IG kita apa namanya at Kosuki Malang eh Kosuki Malang Kosuki underscore Malang iya oke pakai K atau pakai C kak Kosuki Kosuki oh Kosuki Kosplay Daisuki bisa langsung datang ke rapat dan langsung join aja rapatnya dimana kak wow tidak menentu ya kak tapi tapi setiap hari kamis ya sekitar jam 5 jadi untuk lokasi jadi untuk lokasi sendiri bisa dilihat di update-nya kita di Instagram nanti oke boleh banget nah untuk pertanyaan terakhir nih mungkin ada kesan mungkin ada kesan-pesan dari Kak Uno sama Kak Andi untuk komunitas Kosuki atau sebagai cosplayer itu sendiri gimana mulai dari Kak Andi oke kalau dari saya pesan-pesannya teman-teman mungkin sekarang yang cosplaynya sebagai individu atau apa gak apa-apa banget untuk join di komunitas karena walaupun sekarang itu kayak kesannya komunitas itu banyak drama ya tapi sebenarnya itu annyalah oknum-oknum saja oh oknum-oknum tertentu lebih ke sebenarnya fungsinya komunitas adalah kita pengen kalian juga bisa berkreatif di sana bisa belajar bareng-bareng dan mendapatkan sesuatu di komunitas jadi jangan salah artikan fungsi komunitas cosplay yang kita sudah apa ya pernah bangun dari dulu sih jadi join aja gak apa-apa tuh kita juga bisa have fun banget dan kalau bisa kurangin drama lah ya berarti ya kurangin drama itu sih biar sehat juga ya kak lingkungan ya ok kalau dari Kak Uno kalau aku sih dikit aja don't be afraid to try something new karena kalian bakalan dapet keajaiban keajaiban baru di masa depan kalian soalnya aku sendiri juga menemukan itu jadi jangan takut dari cosplay sampai ke mancan negara bener sekali oke satu kali lagi nih kak mungkin ada program-program atau kegiatan ke depan dari komunitas kosuki sendiri boleh banget di beritahu untuk tribuners-tribuners yang sedang nonton mungkin kalau paling oh sorry maaf kalau paling dekat bakalan ada performance yang kita sajikan di salah satu event di Surabaya di akhir tahun ini nah itu dari fandom yang aku pakai ini nanti spoiler itu aja ya jadi buat kalian kalau yang pengen nonton bisa datang banget ke event di Surabaya yang bernama fandom itu ya tribuners dicatat kalau perlu biar gak lupa oke mungkin itu aja dari hari untuk hari ini dan kita mungkin untuk hari ini juga banyak belajar dari komunitas kosuki itu sendiri dari kak Andi dan kak Uno jadi intinya jangan pernah untuk menyerah untuk memulai hal-hal yang baru agar karena kita gak tahu masa depan itu kayak gimana oke jadi sekali lagi aku akhirin untuk sesi hari ini bersama kak Andi dan kak Uno dan juga aku Dita Octavia sekaligus MC yang memandu acara Malang Live hari ini kita akan ketemu di sesi berikutnya sampai jumpa thank you download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia